Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda soli dan soliha Semoga kita semua selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Dan selalu semangat ya dalam belajar Baiklah sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Kita awali dengan basmala Bismillahirrohmanirrohim Hari ini kita akan belajar tema 7 Perkembangan teknologi Subtema 1 Perkembangan teknologi produksi pangan Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 Disimak ya ananda soli dan soliha materi pada hari ini Dan jangan lupa untuk mencatat materi-materi hari ini Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani Mereka berkumpul di ruang makan Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama Hasil teknologi pangan Manusia butuh makanan terus-menerus Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen Panen terjadi pada waktu tertentu saja Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai Mangga dan strawberry diolah menjadi manisan dan selai Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng Atau dalam plastik kedap udara Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet Setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru Yaitu berjudul Tukang Sayur Karya Atte Mahmud Ayo kita bernyanyi bersama-sama Ananda Soli dan Soliha Kalian bisa mengikutinya Sampai jumpa di video selanjutnya Dari rumah ke rumah Dari rumah ke rumah tak pernah lelah Dijuanglah sayur dengan ramahnya Sayur-sayur, sayur-sayur Demikian seru pangkupan sayur Dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur Yang dinyanyikan oleh gurumu Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi Yang muncul berulang-ulang secara teratur Dalam sebuah lagu Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian dengan temanmu Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan Untuk menunjukkan pola irama berbeda Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan Pola irama 2 diiringi dengan petikan jari Pada lirik lagu tersebut Pola irama yang berbeda ditanda dengan gambar alat musik yang berbeda Pagi ini Udin dan teman-teman bersemangat Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya Pakaian mereka berwarna-warni Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah Udin memakai baju dari daerah Sunda Edo memakai baju dari adat Bali Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani dan yang lainnya Mereka juga membawa makanan khas daerah Udin membawa comro dari Sunda Edo membawa kue sagu dari Papua Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali Beni membawa panada dari Manado Siti membawa keripik singkong dari Padang Tak ketinggalan Lani membawa kue keranjang Yang merupakan makanan khas Tionghoa Pada hari itu semua siswa tampil berbeda Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah Indonesia Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah Memiliki ciri khas masing-masing Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan Walau setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda Namun satu sama lain tetap saling menghargai Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat Ayo berdiskusi Amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut Dapatkah kamu menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Ayo kita cari bersama-sama Yang pertama pakaian adat Lampung Dan yang kedua pakaian adat Sumatera Barat Dan yang ketiga pakaian adat Sumatera Utara Dan yang keempat adalah pakaian dari Yogyakarta Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda Walaupun berbeda-beda namun Indonesia tetap bersatu Ayo mengamati Amati gambar dan informasi berikut Pada Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 Yang bertempat di Istana Merdeka Presiden RI Joko Widodo Beserta para tamu undangan Mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia Walau memakai pakaian berbeda Setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut Dengan memahami perbedaan Kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia Ayo membaca Salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman Adalah keripik singkong atau krupuak sanjai yang dibawa oleh Siti Beni pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong Pengolahan Singkong Di daerah Sumatera Barat Singkong diolah menjadi berbagai macam makanan Mulai dari lau, pau, hingga makan ringan Gulai singkong, kue talam singkong, dan kecimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari Singkong goreng juga sering dibuat di rumah Daya tahannya paling lama adalah 2 hari Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong Teknologi pangan memberi nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan Singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan kelupuak singkong pedas Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih Amati gambar di bawah ini Ini adalah bahan-bahan dari olahan singkong Yang pertama ada gulai singkong Yang kedua ada dakak-dakak Dan yang ketiga ada karak kaliang Dan yang keempat ada karupuak sanjai Lingkari makanan yang dihasilkan oleh teknologi pangan Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama Berikut ini makanan yang sudah diolah menggunakan teknologi pangan Sehingga makanan tersebut awet dan tahan lama Yaitu ada karak kaliang, dakak-dakak, karupuk sanjai Olahan lainnya ada diantaranya yaitu kacimui, kue talam singkong Ketiga yaitu rendang singkong Di antara ketiga olahan singkong ini Manakah yang diolah menggunakan teknologi pangan Sehingga makan tersebut awet dan tahan lama Ya, betul yaitu ada rendang singkong Alhamdulillahirrohim alamin Kita telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini Sampai jumpa di video pelajar berikutnya Pada akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati